Mantan Wali Kota Gorontalo periode 2008-2013 Adan Dambea bersama wakil Wali Kota saat ini Charles Budokum mendeklarasikan diri berpasangan pada Pilkada Kota Gorontalo 2018 mendatang. Hal ini seperti yang terungkap pada penyampaian Ketua DPD-1 Partai Hanura Provinsi Gorontalo Adan Dambea dihadapan ratusan masyarakat Dulomo Selatan Kota Utara pada Sabtu malam kemarin. Insya Allah saya dan Pak Charles Budidoku akan maju pada pemilihan Wali Kota tahun 2018-2013. Sementara itu Charles Budidoku usai kegiatan mengatakan dipilihnya Adan Dambea sebagai pendamping pada Pilwako dikarenakan Dambea merupakan sosok berpengalaman dan memiliki jiwa kepemimpinan yang pernah memimpin Kota Gorontalo. Budi juga menambahkan ke depan dirinya masih ingin menyelesaikan tugas sebagai kepala daerah. Di antaranya penanganan kemiskinan serta penghapusan pajak bumi dan bangunan bagi warga miskin. Tadi saya katakan salah satu, padahal kalau bersama saya kita akan idekan semua kita kebijakan untuk peduli kepada warga, terutama warga miskin yang tercatat di dinas sosial yaitu pembebasan pajak bumi dan bangunan. Insya Allah Alhamdulillah direstui, jadi pajak bumi dan bangunan di Kota Gorontalo kita gratiskan sesuai data yang ada di dinas sosial. Sebelumnya pada Pilwako 2013 silam, Adan Dambea dan Budi Doku saling berhadapan. Dimana saat itu Dambea berpasangan dengan Irwatu Hasan, sementara Marten Taha berpasangan dengan Budi Doku yang saat itu berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah Kota Gorontalo.